Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman di video kali ini coba kita bahas saham minyak ya mitko Elsa dan eh apa nanti sekalian pegas ya teman-teman jadi saham minyak dan gas sebagaimana ketahui ya harga minyak sempat melejit ya sehingga pemicu harga saham-saham minyak ya ini salah satunya disebabkan oleh konflik di Timur Tengah yang makin panas ya teman-teman Israel menyerang Libanon ya mungkin kemudian dibalas dengan Iran juga menyerang ke Israel dan kemungkinan dengan memanasnya situasi di Timur Tengah harga minyak naik ya noe saham-saham peminyaan ini lompat ya seperti metko itu lompat sampai hampir 9% ya kemarin nah nanti kita kira prospeknya seperti apa ya kalau kita lihat di bedakan kemarin mover masih metko kemudian ini apa interdelta raja raja juga ini raja apa nih raja tersebut lagi energi bernaik semuanya ya energi Elsa nah mitko ini kalau kita lihat cat semingguan memang dia terkoreksi ya terendah di 1265 nah saat terendah kemudian mantul nih di 1 Oktober dia mantul kemudian 1 bulan dia udah naik 3 bulan hampir sama 6 bulan masih turun dikit year-to-day menaik ya satu tahun naik kecil ya ini metko ini masih berpotensi lanjut naik sampai sekitar 1500-an ya kemungkinannya kalau dia naik ya tapi kalau koreksi dia masih di sekitar 1300 atau sampai 1200 itu terendah kemungkinan masih mantul ya PPV 1,08 per 5 ya ini analitiknya kita lihat hijau semua ini 3 bulan 6 bulan 1 tahun 30% 3 tahun 141 persen 5 tahun 114 ini beritanya profilnya coba kita cek crude petroleum dan natural gas saham masyarakatnya berapa 25% ya lumayan oke statistiknya uh melesat teman-teman ya triwulan kedua itu naik dari 22 ke 85 ya makanya prediksi IPS nya juga naik nah kalau triwulan ketiga nanti naik juga ini metko berpotensi untuk naik lagi ya sahamnya net profit semester 1 3,3 triliun nah sayangnya nih ya dividennya kecil teman-teman kalau teman-teman beli metko tuh jangan mengharap dividen coba kita cek teknikalnya wah ada gap disini ya biasanya gap seperti ini nantikan tertutup teman-teman jadi ada potensi turun sampai sekitar 1300-an ya cuma ini kapan ya kita nggak tahu ini udah sama dengan bulan Juli kemarin bulan Mei sempat di 1495 ya hampir 500 1500 kurang dikit buah ini 1600 di bulan April koreksi terdalam itu oktober sampai Desember ini mungkin ya Desember jadi kalau mau masuk mungkin tunggu koreksi ya kalau teman-teman belum punya metko tapi kalau udah punya metko ya take profit bisa sekitar 1500-an ya sebelum nanti koreksi lagi Elsa coba kita cek Elsa sama ya saya juga mau lesat ini masih lumayan tinggi targetnya Elsa sekitar 540-an ya terus pegasi ini temen-temen ya terus pekas nah yang menarik kes pekas masih koreksi ya dia koreksi dari 1700 sekarang tinggal 1400 historinya pekas tuh memang seperti ini temen-temen kalau naik naik tinggi kemudian koreksi ya coba kita cek di ini nih ya sempat nita 1500 nih bulan apa nih Agustus 1500 terus turun sampai September masih turun lagi November wih Desember nah ini kalau mau masuk pekas tuh sekitar bulan Desember teman-teman ini kemungkinan pekas ini masih lanjut turun ya tekniknya juga turun asing wah akses masih jualan coba rekomendasi 1800 wih tinggi ya ini masih trendnya masih turun ya pekas ini jadi kalau trend yang positif Elsa sama Metco ini trendnya positif ya walaupun masih mungkin untuk koreksi ya nah ini trendnya positif nih Metco ini kalau nanti dibuka hari ini mungkin apa koreksi dikit terus kemudian mantul teman-teman bisa masuk ya dengan syarat volumenya cukup tinggi jadi sentimalnya masih positif nih teman-teman coba kita cek nah ini konflik timur tengah meruncing zamikas energi apex Metco memanas kenaikan harga minyak yang cukup apex juga yang lumayan Elsa juga naik Raja dan Ruradian harga minyak mentah Texas di bursa berada di level 70 dolar per barel nah ini ya ini ya oke itu dulu teman-teman untuk review saham pagi ini ya mudah-mudahan bermanfaat tetap gunakan data dan fakta dalam peninvestasi jangan terjebak di saham-saham korengan lebih baik fokus di saham-saham yang fundamental bagus dan trend kedepannya juga masih bagus dan harga sahamnya terjaga teman-teman kalau fundamental bagus tapi harga sahamnya ancuran-ancuran ya di indah oke terima kasih bagi teman-teman yang mau gabung di grup mau narkter kopi ya silahkan ya klik di gabung disitu ya nanti kita bisa bahas protofilio masing-masing ya dan potensi kedepannya seperti apa lebih detail lagi dan murni pendapat saya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati